Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tekan juga like-nya dan share sebanyak-banyaknya Oke langsung saja kita mulai pembahasannya Nah disini ada gambar sebuah limas Limas terdiri dari 5 bidang sisi Satu sisi sebagai alas berbentuk sebuah persegi Dan empat lainnya berbentuk segitiga Nah disini ada soal Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi Dengan panjang sisi alasnya 6 cm Dan tinggi 4 cm Jika tinggi segitiga 5 cm Maka hitunglah luas permukaan dan volume limas tersebut Oke langsung saja kita mulai menjawabnya Kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui Yaitu panjang sisi alas yaitu 6 cm Tinggi limas 4 cm Tinggi segitiga 5 cm Nah ini adalah panjang sisi alasnya 6 cm Dan ini tinggi limas yaitu 4 cm Dan tinggi segitiga yaitu 5 cm Oke langsung saja kita menghitung luas permukaan limas terlebih dahulu Untuk menghitung luas permukaan limas Kita harus menghitung luas alas dan luas dari segitiga Nah segitiganya ada 4 Jadi luas permukaan limas sama dengan luas alas yang berbentuk persegi Ditambah dengan jumlah luas segitiga Nah luas alas berbentuk persegi yaitu rumusnya Sisi dikalikan sisi Tinggal kita masukkan saja Panjang sisinya sudah diketahui 6 cm Menjadi 6 dikalikan 6 Dan hasilnya yaitu 36 cm persegi Jadi luas alasnya 36 cm persegi Oke kita menghitung luas segitiga Jadi segitiganya ada 4 Menjadi 4 dikalikan Setengah dikalikan alas dikalikan tinggi Jadi diperoleh 4 dikalikan Setengah dikalikan panjang alasnya 6 Dikalikan tinggi segitiga yaitu 5 Sehingga diperoleh 4 dikalikan 15 15 ini diperoleh dari setengah dikalikan 6 dikalikan 5 4 kali 15 hasilnya yaitu 60 cm persegi Jadi luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah luas segitiga Jadi 36 cm persegi ditambah dengan 60 cm persegi Dan jumlahnya yaitu luasnya 96 cm persegi Jadi luas permukaan limas adalah 96 cm persegi Oke sangat mudah Oke lanjut lagi untuk menghitung volume dari limas Untuk menghitung volume limas yaitu rumusnya Sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas Jadi luas alasnya sudah dihitung yaitu 36 cm persegi Dan tinggi limas sudah diketahui yaitu 4 cm Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya Sehingga didapat 1 per 3 dikalikan luas alasnya tadi 36 dikalikan 4 yaitu tinggi limas Sehingga diperoleh 1 per 3 dikalikan 144 Jadi hasilnya sama dengan 48 cm pangkat 3 Jadi volume limas adalah 48 cm pangkat 3 Oke Cukup paham? Kalau yang belum paham silahkan diulang video dari awal Sampai disini dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh